Halo Brother, balik lagi di channel Great Motor. Kali ini ada Motorsport baru yang bikin Motorsport 150cc ekstra waspada. Mesin yang lebih besar, tapi harga dan fiturnya bikin ngilar. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar Brother gak ketinggalan soal update motor. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Namanya GPX Demon GR200R, sebuah Motorsport baru dari GPX Thailand. Dari desainnya sendiri, GPX mengklaim kalau Demon GR200R sudah menambah sensasi sekaligus emosi ketika dia jaga spol alias ngebut. Motorsport baru ini mendapatkan update belum lama ini dan langsung mendapat respon yang baik dari konsumennya. Terbukti, sebanyak seribu pemesanan tercatat GPX. Ngomongin speknya, GPX Demon GR200R memakai mesin 198cc SOHC satu silinder dengan 4 katup dan pendingin cairan. Power motor baru ini berada di angka 19,1 dk pada 9.000 rpm. Kemudian, GPX Demon GR200R sanggup memotarkan torsi puncak yang berada di angka 17,5 Nm per 7.500 rpm. Seluruh tenaga dan torsinya disalurkan ke roda belakang dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Urusan fitur, GPX Demon GR200R sudah memakai LED di semua lampunya. Lalu, penggunaan panel instrumennya sudah full digital dengan tombol soft touch. Di area kaki-kaki, suspensinya sudah memakai upset down dengan clear merah di bagian depan. Sedangkan di bagian belakang, software keren memakai monosok YSS yang bisa disetel hingga 7 tingkatan. Untuk memanjakan konsumennya, GPX menyediakan 3 pilihan warna pada Demon GR200R. Mulai dari White Volpe Rosa, Black Onyx Hypersport, dan Yellow Power Rochia. Dikutip dari situs resmi GPX Thailand, motosport baru ini dijual sekitar 81.500 baht atau sekitar 34,8 jutaan. Meskipun meluncur di Thailand, menarik juga nih kalau dibandingkan dengan para pesaingnya di Indonesia. Seperti Suzuki GX-XR 150 yang berada di angka harga 33,5 jutaan OTR Jakarta. Lalu pesaing keduanya yaitu Yamaha R15 dengan harga 37 jutaan. Lalu saingan ketiganya yaitu Honda CBR150R yang belum lama di launching dijual dengan harga mulai 36,18 jutaan OTR Jakarta. Namun badar harus tahu, ketiga saingannya hanya memakai mesin berkubikasi 150-155 cc. Sedangkan Demon GR200R sudah memakai mesin yang lebih besar yaitu berkapasitas 168 cc. Ternyata GPX Thailand memberikan harga khusus pada motosport baru ini selama Oktober 2021. Harga potongannya berada di angka 790.800 baht atau sekitar 34,1 jutaan. Andai GPX Demon GR200R hadir dan mengaspal Indonesia, berada tertarik gak nih untuk meminangnya? Atau justru tetap memilih antara si BR150R, Yamaha R15 atau Suzuki GSX-R150. Oke, itu dia tentang motosport baru GPX Demon GR200R. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya berada gak ketinggalan soal update motor. Jangan lupa like, komen, dan share di video ini.